Sepekan menuju Hari Raya Idul Fitri, laju pemudik roda 2 yang melintasi ruas Jalan Kalimalang, Jakarta Timur malam tadi mulai mengalami peningkatan. Pemudik roda 2 memilih perjalanan malam dan lebih awal untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas pada puncak arus mudik mendatang. Memasuki sepekan menuju lebaran, kondisi di stasiun Pasar Senen tampak ramai pemudik. Mereka memilih pulang kampung lebih awal guna menghindari puncak arus mudik. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania. Yasmin, seperti apa kondisi kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen untuk pagi ini? Silahkan. Ya baik, selamat siang Juno dan juga pemirsa salah satu titik awal warga Jakarta memulai perjalanan mudik adalah di stasiun Pasar Senen. Jakarta tempat saya melaporkan saat ini. Untuk situasinya saat ini terpantau ramai terlihat dari sejumlah calon penumpang yang memadati area ruang tunggu, kemudian juga di depan pintu masuk keberangkatan. Karena berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak KAI, untuk hari ini ada sebanyak 38 kereta api jarak jauh yang akan diberangkatkan ke berbagai wilayah, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Ada pun untuk tujuan favorit ini adalah Surabaya, Malang, Jember, Solo, Yogyakarta, dan sejumlah daerah lainnya. Dan kurang lebih sebentar lagi ini akan ada keberangkatan menuju ke Purwakerto, tempatnya pada pukul 9 lewat 25 waktu Indonesia Barat. Kemudian berdasarkan informasi tambahan dari pihak PT KAI, Juno dan juga pemirsa, untuk hari ini tiket yang terjual ini ada sebanyak 26.555 sit atau tempat duduk. Ini terjadi okupansi sebesar 100,5 persen, ini angka yang cukup tinggi. Dari pihak KAI pun tadi menginformasikan terkait dengan puncak arus mudik, diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 6 April 2024, dengan perkiraan ada sebanyak 44.000 pemudik yang akan berangkat dari wilayah Daup 1 Jakarta. Kemudian juga PT KAI menginformasikan bagi Anda yang baru akan mudik, ini tanggal 10 hingga tanggal 21 April 2024, ini masih ada sebanyak 261 tiket yang tersedia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atanya, langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa untuk Anda yang mau mudik, saya ada tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Apa saja, kita simak berikut ini. Momen mudik lebaran sudah di depan mata. Nah, supaya tetap tenang saat mudik ke kampung halaman, berikut ada tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Pertama, tutup rapat pintu, jendela, dan kunci. Kedua, cabut semua barang elektronik dari stop kontak. Tiga, lengkapi rumah dengan kamera pengawas atau CCTV. Empat, lepas regulator tabung gas untuk mencegah kebocoran gas. Lima, simpan dalam berangkas barang-barang berharga di rumah. Dan terakhir, infokan rumah dalam keadaan kosong kepada pihak keamanan dan RT setempat. Ya, pemirsa tradisi tahunan mudik lebaran Idul Fitri menjadi momen penting bagi kebanyakan masyarakat. Prediksi meningkatnya pemudik tahun ini membuat sejumlah pihak wajib memperhatikan pelayanan jalur mudik yang punya beragam masalah. Seperti jalur rawan kecelakaan, bencana, dan juga kejahatan. Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari. Kementerian Berhubungan memprediksi pergerakan pemudik tahun ini sebanyak 193,6 juta orang atau meningkat 56 persen dibanding tahun lalu. Dapat dibayangkan kepadatan di sejumlah rute pemudik akan menjadi momok tersendiri. Di Pulau Jawa, kemacetan diprediksi akan terjadi di sejumlah titik terutama di jalur pantura dan gerbang tol trans Jawa. Selain itu, kepadatan kendaraan di res area tol yang bisa memicu kemacetan perlu diantisipasi pihak terkait. Pasalnya, kemacetan akan berdampak langsung terhadap pemborosan bahan bakar minyak atau BBM. Alangkah baiknya, BBM yang menguap dampak kemacetan bisa digunakan untuk keperluan mudik lainnya, termasuk membayar biaya tol. Dan juga masih banyak isi-isi lain yang sudah muncul terkait dengan antisipasi dari 193 juta potensi pergerakan mudik tahun ini. Tak lupa, persoalan infrastruktur jalan rusak dan berlubang butuh perhatian khusus. Uniknya, tradisi perbaikan jalan jelang arus mudik lebaran tampaknya masih terus dilestarikan. Seolah, di luar musim mudik lebaran, jalanan rusak sudah menjadi hal yang lumrah. Sudah semestinya, pelayanan terhadap kemudahan masyarakat melakukan mudik terus diperbaiki setiap tahunnya. Supaya masyarakat bisa mudik dengan lancar, aman, dan selamat. Tim Liputan AYUS melaporkan. Pemirsa jelang lebaran para pedagang parsel di kawasan Cikini, Jakarta, Pusat Kebanjiran Pesanan Aneka Parsel. Dan informasi ini sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama melalui MSC Peduli dengan nomor rekening di bawah ini atau scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mnspeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional serta internasional lengkap di okzone.com. Saya Arjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berpuasa. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pedagang parsel di kawasan Cikini, Jakarta, Pusat mulai kebanjiran pesanan. Beran nikah ragam parsel mulai berisi makanan ringan, kue kering, hingga piring cantik dapat dengan mudah dipilih. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau dari 200 ribu hingga 2 juta rupiah. Masih terpembeli lama sekakak sih mas, misalnya kayak harga di sekitar 300 itu masih ada, 200 juga masih ada. Selain parsel, momen lebaran yang datang setahun sekali ini juga tak dilewatkan begitu saja oleh pengusaha hampers. Di dalam ruangan mungil inilah Feby, seorang pengusaha hampers, melahirkan jasa dekorasi seserahan dan hampers lebaran. Ada pun hampers yang disediakan juga bermacam-macam, mulai kue-kue kering hingga buket uang. Di bulan Ramadan karena kosong pernikahan, event pernikahan, jadi aku bikin deh coba untuk jualan hampers yang bentuknya simpel. Feby menyarankan kepada ibu rumah tangga atau kaum muda untuk mencoba usaha seperti yang ia geluti. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!